Hai namun apapun misalnya minumnya teh butuh seru-seru gitu ya selalu di pasangan semua jadi semuai pus solution berapa iya betul biar diserasi gitu kan ya ini soalnya kayak gini nih ada lima keranjang buah-buahan dengan berat yang berbeda keranjang salak lebih berat daripada keranjang jambu berarti kalau mau dibaca tuh boleh keranjang manggis lebih ringan daripada keranjang jambu keranjang pisang lebih berat daripada keranjang apa keranjang jambu lebih berat daripada pisang keranjang apa tidak ringan daripada panggis Oke kawan-kawan untuk mengajarkan soal seperti ini bagusnya kawan-kawan sambil dikitir aja ini peraturannya yang pertama kan keterangannya atau peraturannya nih keranjang salak lebih berat daripada keranjang jambu berarti salah disini lebih berat berarti lebih besar gitu aja ya daripada jambu nah gitu ya langsung ikuti sudah selesai-selesai kan keranjang manggis lebih ringan daripada keranjang jambu manggis lebih ringan Oh berarti dari jambu nih manggis lebih ringan dari jambu berarti jambu lebih besar kan lebih berat daripada manggis ah itu kan ketemu tuh ada lima keranjang berarti tinggal dua lagi Oke kita lagi mencetak baca nya keranjang pisang lebih berat daripada keranjang apel Oh pisang katanya lebih berat daripada keranjang apel nah kan sudah ketemu tuh sampai sini keranjang jambu lebih berat daripada pisang keranjang jambu lebih berat daripada pisang ah berarti disini jambu disini ya pisang kan disini karena jambu lebih sorry jambu lebih berat daripada pisang berarti jambu disini oke gitu ya keranjang apel tidak lebih ringan dari manggis awas keranjang apel tidak lebih ringan dari manggis harusnya kayak gini ya jambu manggis kita harusnya ya kemudian pisang apel harusnya gitu ya jadi apa yang terkecil tapi ternyata keranjang apel tidak lebih ringan daripada manggis berarti apa lebih berat daripada manggis karena apa tidak lebih ringan daripada manggis jadi yang lebih ringan itu adalah manggis itu tonanya otomatis dong kalau begitu nih salah tetap yang pertama ya salah lebih besar dari jambu nah jambu Hai harusnya jambu jambu kan harus lebih besar dari manggis ya harusnya dari jambu ke manggis ternyata manggis itu lebih ringan daripada apel Oh berarti nanti manggis itu harus di ujung jadi setelah jambu ke pisang ini yang dipakai kawan-kawan nah jambu baru ke pisang baru ke apel dan yang terakhir yang lebih ringan itu adalah manggis kawan-kawan nah ini bertanya mana 12345 kenapa karena salah lebih berat lebih berat daripada jambu jambu lebih berat daripada pisang jambu juga lebih berat daripada manggis bener kan oke dan pisang lebih berat daripada apel namun ternyata apel tidak lebih ringan daripada manggis bateri sini eh gitu kan masuk ya jambu lebih besar daripada manggis jambu lebih berat daripada manggis bukan besar ya Oh ternyata begini ya kawan-kawan formasinya seperti ini jadi urutan yang benar seperti ini coba kita deh di option pertanyaannya apa keranjang buah terberat kedua ayat kedua berat mana iya betul jambu gitu kawan-kawan ya ada yang ada ternyata jambu yang lebih begitu kan kawan-kawan sen tidak minat iji-ji-ji mantap kalau mantap next soal nomor kedua ini merupakan ya selalu hadipi masalahnya semua jadi semuanya plus solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya di kawan-kawan tadi seperti masih katakan boleh kawan-kawan untuk menjelaskan soal kayak gini nanti secara pekerjaannya boleh kawan-kawan langsung sampai diketi aturannya tujuh orang murid Oh ada tujuh ya bukan tujuh wanya tujuh wanya tujuh wanya suri suri saya ngetik setiap ngetik manaki bagi salah lagi dia tujuh orang murid peserta study tour harus menginap dalam dua kamar Oh ada dua kamar berarti ya kamar pertama dapat membuat empat orang kalau ada dua kamar empat orang berarti gini kayak gini nih empat orang kakai ini kamar 124 kayak ginilah dan kamar ketiga eh kedua berarti sisanya berparang dia betul 3123 nah gitu Amir tidak mau sekamar dengan kita Amir tidak mau sekamar dengan kita batik kasih terangkan Amir tidak mau sekamar dengan kita nah gitu berarti disini Amir bisa diwoleh kalau tidak sekamar berarti Amir tidak mau sekamar berarti terpisahkan Amir kita disini nah gitu lalu sudah nih kita merasa tertekan jika ada cici dan dita dita merasa tertekan jika ada cici dan dina dita berarti enggak mau sekamar dong karena akan tertekan kan kalau bisa aku sekamarin kasihan gitu ya sama cici dan dina akai cici ingin sekamar dengan dina eh cici ingin sekamar dengan dina obatis kemungkinan sini cici harus kamar dan gina kan dina akai cici ingin sekamar dengan dina Oh dina cici ingin sekamar dengan dina Oh cici dina sorry disini cici dina Amir amir cici dina gitu kan ya karena amir sorry karena dita enggak mau sekamar dengan cici berarti dita disini kawan-kawan netiknya satu orang lagi kan epi tidak ingin sekamar dengan Fitri Oke tinggal epi sama Fitri nih jika dina sekamar dengan ame ya Nah udah kan dina sekamar yang ame batu sini berdasarkan tersebut bagaimana ke bagian kamar yang paling memungkinkan epi tidak ingin sekamar dengan Fitri berarti kemungkinan epi disini batu itu disini gole gitu ya epi disini petri disini atau bisa sebaliknya peti disini epi disini tergantung nanti mana di option gitu kan ya berdasarkan kondisi tersebut bagaimanakah pembagian kamar yang paling memungkinkan Oke kabar titik kemungkinan kayak gini kamar satu nih ame Cici dina epi ame Cici dina epi cek di option ada enggak ame Cici enggak ada Amea Fitri dina epi ada ya Amea Fitri Amea Fitri titik Oh enggak ya kalau masuk itu disini titik oleh ame Fitri dina Cicinya enggak masuk Oke berarti wrong ini wrong ya ini harus wrong ya karena enggak ada ameanya nah ame akan harus kamar dengan dina ya ame jika dinas kemarin ame Oke Cici karena kamar dengan dina Cici dina cek aja di gitu boleh gitu ya cara cepatnya boleh ini Cip Dina enggak ada sama Cicinya ya ini berkurang boleh gitu gitu juga ya kan atau gini dulu ikuti dulu ini ame Cici dina epi ame enggak ada ame enggak ada ame Cici dina epi nah ini ini dia ada jadi deh ya Oke masuk tuh sekarang kamar buahnya kita Petri dita kita Petri dita ah ini dia ternyata yang dek gitu ya atau boleh juga kawan-kawan di sini yang kita ambil kata kunci ini kayak kayak ini misalkan ya Cici ingin kamar dengan dina berarti kalau ada Cici harus ada dina Cici dina enggak ada beti wrong boleh kayak gitu dina aja enggak ada Cici berarti wrong ya kan Cici harus kamar dengan dina ini enggak ada Cicinya apalagi Cici dina nah ketemu kan tuh yang Degi juga ini ada eh Cici dina kemungkinan besar nah baru cek yang lainnya gitu kan kan ya jadi untuk memilihnya boleh kita ambil yang itu kemudian epi jika dina sekamaran ame ya Oh berarti ada Dina ada ame juga di Cici dina ame boleh kayak gitu juga Cici dina ame Cici ini wrong wrong Cici dina ame enggak ada ya wrong tuh kan kelihatan apalagi ini enggak ada Cici dina ame udah kelihatan jadi tanpa harus ke sini juga boleh kawan-kawan ya cepatnya jadi cara cepatnya boleh kawan-kawan langsung aja ke sini cek Cici kan harus kamar dengan dina jadi cek di option Cici yang sama dina barengan terus kemudian ternyata dina ingin sekamar dengan ame ya berarti Cici dina ame ya cek di option yang Cici dina ame ya Cici di Oh enggak ada dina ame ya Cici enggak ada ini cicinya enggak ada Cici dina ame aduh cuman ada satu kebetulannya kalau di Cici dina aja ame nggak ada udah diketemu begitu kan one and send inap-inap di jijikis lebih mantap kalau mantap next soal nomor 3 ya selalu hari pemusaha dengan semua jadi semuanya tipus solusi yang berapa Iya betul biar inspirasi gitu kan aja Oke soalnya kayak gini nih data prestasi ujian matematika SMA Akhil bijaksana Oh ada SMA kebijaksana terlihat menunjukkan bahwa nilai prestasi Eko lebih tinggi daripada Amir nah kebukan kawan kalau mau ngejarkan cepat kayak gini langsung aja Eko lebih tinggi daripada Amir A tulis kayak gitu menikah selesai nih nilai prestasi Bowo sama sama dengan opi obo sama dengan opi Bowo sama dengan opi tuh aturannya diikuti semua nilai prestasi Cardi lebih tinggi daripada adit tocardi lebih tinggi daripada adit ikutin semua peraturan ini jika nilai prestasi Bowo lebih tinggi dibanding Amir Bowo lebih tinggi dibanding Amir nah berarti di bawah disambahin sini dan prestasi Cardi sama dengan Amir Oh ini kadi disini sama kan berarti Amir kardi ya kardi dan kardi terbesar daripada adit taformasinya kayak gini gitu ternyata kawan-kawan Oke kemudian apalagi pertanyaannya eh oke mana nih jikannya lebih tinggi dibanding Amir lebih dan prestasi Cardi sama dengan Amir Oke tiga besar yang pantas mawakil lomba matematika nasional adalah bla 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 Oke berarti kita tugasnya adalah memilih yang paling besar nih Eko lebih besar dari Amir kan ya Eko lebih dari Amir okay berarti dari Amir ke bawah ini kecil kawan-kawan ya ah ya udah tiga besar yang lebih ambil dibawa dulu Bowo opi cek dibawa opi sama Eko berarti ya gitu kawan-kawan ya karena ekor bisa dari Amir bawah dan opi terbisa dari Amir yang ini paling kecil ya udah betul-betul jawabannya berikutnya nih paling besarnya tiga besarnya adalah Eko bawa opi Eko bawa opi yang akhirnya kelihatan begitu berarti yang ini rong-rong-rong-rong ya jadi ternyata tiga besar yang pantas mawakil lomba matematika nasional adalah Eko bawa dan opi begitu kekuan ansen hidup-hidup jadi selesai mantap kalau mantap next ya jadi kawan-kawan sebelum lanjut nih seri-seri jadi tercepatnya untuk kau melakukan soal ini jadi jangan langsung dibaca semua itu ketika kita baca sampai diikuti aturannya nah sabi dilukiskan nih Oh ternyata pertanyaan-pernyataannya kita nyatakan kedalam simbol matematiknya seperti ini ikuti semua sampai terintaskan langsung nanti ketika kita selesai membaca kita sudah tahu jawabannya gitu kan ya kayak number four nih number four kalau enggak salah memakai empat soal dulu nih kalau masalah ya oke di sini sudah sedikit sebuah masalah namun apa masalahnya minyak teh botol selalu gitu ya selalu lebih masalah yang semuanya semuanya plus solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya saya kayak gini nih bu guru memberikan kebebasan kepada para siswa untuk membuat empat makalah empat nih was ada pakalah dari topik yang yang berbeda dibawah ini perseratan yang diberikan satu ada seratnya nih siswa memiliki empat topik antara jkllmopq or nah berarti mengambil empat nih oke kawan-kawan aturan yang kedua nih antara topik LMO harus dipilih satu berarti LMO harus satu berarti LMO yang dianggap satu ya LMO harus satu dianggap itu berarti LMO 1 harus dipilih satu nih topik N dan J harus dipilih bersamaan berarti kalau kita milih N itu harus pandangan J nah gitu kemudian yang keempatnya aturannya topik P dan K harus bersama O jadi kalau kita milih P dan K itu harus sama dengan O lalu topiki harus bersama ya Ki harus sama dengan L gitu pertanyaannya nih jika seorang siswa tidak ingin memilih topik kak ah berarti kak enggak mau dipilih oke lalu ke yang lain kalau nggak boleh dipilih berarti Oh juga nggak boleh dipilih ini nggak boleh coret itu ah ini coret-coret ya dan mana topiki harus bersama R kan itu ya dan R berarti R juga nggak boleh dipilih teka gitu jadi ketika kita berarti yang boleh dipilih karena kak nggak boleh dipilih berarti kalau kak ngapain pilih berarti O jangan dipilihkan sini ngaruhannya kemudian P dan kak topik P dan K harus bersama O Oh berarti kak P dan K harus bersama O kalau kita nggak boleh milih kak berarti O jangan pilih R juga nggak dipilih berarti tinggal J boleh ngomongin J boleh nah tapi kalau kita memilih J ini katanya J harus bersama N topik N dan J harus dipilih bersamaan obati JN dipilih nih JN sudah dua ya JNJ sudah pilih N sudah dipilih sudah dipilih tinggal mana LMO kan kalau sebeginya karena telnya aku lebih nggak boleh L boleh dipilih LMO el boleh dipilih L1 pilih ya tapi ternyata kalau kita milih L itu harus dengan mana LL kalau L batas dengan Ki ya Ki nih Ki ah gitu kan ya iya gitu kerennya jadi topik harus dipilih adalah J balik pilih tapi ketika kita milih J harus bersama dengan nn-n-n-n-n kemudian kita pilih L diantara LMO kan harus satu berarti kalau milih L nggak boleh milih M nggak balik nih Oh ya udah berarti L karena harus bersama Ki harus bersama ya berarti L itu temennya Ki berarti pilihannya JL N Ki ada nge-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n hidup-hidup jadi sering mantap oke kawan-kawan sorry ini yang ini harusnya bukan di LNO tapi JLN key gitu ya ini salah yang tinggi siapa ngetik maaf ya berisala maaf ya sorry ini adalah JLN key jadi gitu kan ya ikuti aturannya sambil dibaca lalu ikuti aturannya nanti kalau sudah diikuti dengan benar maka kita akan ketemu jawabannya itulah seharusnya kenapa kita harus ikut aturan karena kalau ikut aturan nanti akan ada solusi gitu kanannya beda kalau kita tidak tahap aturan atau tidak patut dan maka enggak akan ada solusi gitu yang ada juga masalah gitu dengan dia nah itu cara pertama nah cara kedua boleh kawan-kawan kerjakan juga kayak gini jadi cara cepatnya juga boleh nih kayak bisa dibilangkan secara cepatlah J kan harus dipilih dengan n barengan nih jadi kalau di option ada J maka dia harus ada n di sini ada J enggak ada J ada ini enggak ada berarti ini jelas wrong J enggak ada ini wrong jen boleh nih jen ada bahasa bisa ya tinggal berarti tugas kita adalah memilih satu dan tertiga ya karena ada ini satu a b sama e-preh kemudian topiki harus bersama ya ketika kia ada di harusnya nah ini enggak ada ya ini ada kita mengerak ya berarti wrong tuh kawan-kawan ya kemudian yang mana yang benar ada Ki enggak ada ya ada Ki ada L ah ada J ada N ada L ada kia udah ketemu untuk kawan-kawan yang ini begitu kawan-kawan jadi enggak harus ke sini juga nggak apa-apa manggar harus ngitung gini disini sudah sedihkan semua salah namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosok gitu ya selalu hadapi masalah dengan semua jadi semuanya plus solution biar apa iya betul biar dari inspirasi gitu kan ya soal nomor satu kayak gini nih soalnya kita baca bareng-bareng apabila suatu pekerjaan diselesaikan oleh 64 orang selama setengah hari berapakah orang yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan sebut dalam waktu empat hari blablabla a8 b10 c12 d14 e16 Oke kawan-kawan berarti tabel boleh di sini tapi kalau konsert motret nanti kau siapa kata beya karena ini main-main kita waktu maki buat tabel sengaja biar memudahkan kawan-kawan dalam mengahami apa yang maki sampaikan gitekan aja ada 64 orang ternyata selesai dalam waktu setengah hari Bagaimana kalau dikerjakan Hai empat hari berarti lebih lama kan kalau kita lihat setengah jadi sempat itu bertambah berkurang iya bertambah ya bertambah kalau 64 orang maka harinya setengah hari berarti lebih cepat ya kalau disini ingin empat hari berarti orangnya semakin banyak semakin kecil ya kira-kira logikanya jadi kawan-kawan sebelum menentukan ini sebelum nanti mengerjakan langsung soal perbandingan ini untuk menentukan perbandingan itu ada dua nanti ada perbandingan senilai senilai ada yang berbalik nilai nanti berbalik nilai yang kayak gimana yang senilai nah ini sekarang kawan-kawan kalau setengah hari itu kan oleh 64 orang kalau 4 hari berarti itu semakin lama semakin banyak semakin sedikit orangnya Iya betul sedikit berkurang nah kalau kasusnya kayak gini kesini kurang sini tambah ini kan berlawanan berarti yang dipakai berbalik nilai kawan-kawan jadi sini ek maka nanti yang dipakai 64 per ek sama dengan harusnya setengah per 4 atau karena kita akan mencari x yaudah dan ini aja biar enak kawan-kawan ya harusnya 64 per ek nanti kawan-kawan balik jadi ek per 64 sama dengan setengah dibagi 4 setengah per 4 gitu ini kan kali silang kesini kita mau cari ek-ek sama dengan yang terbangnya ini kita ke atas jadi setengah per 4 dikalikan 64 nah untuk mengalihkan ini supaya enak yaudah gini aja kawan-kawan 64 bagi 4 bisa kan itu 64 bagi 4 bisa kan Iya bisa di kita tinggal coret aja cut cerot kiri ya 64 bagi 4 itu kan 16 berarti setengah dari 16 berbah jadi nanti ini x sama dengan setengah kali 16 setengah 2 ini 16 waktu kan masih bisa coret tuh cut cerot gitu ya jadi nombor 8 disitu 8 berapa iya betul 8 Oh berarti kalau begitu pekerjaan sebut membutuhkan 8 Oh akan selesai dalam waktu 4 hari apabila dikerjakan oleh 8 orang kawan-kawan gitu ya jadi semakin sedikit semakin lama pekerjaannya semakin banyak semakin cepat jadi jawabannya lebih cepat untuk soal nomor ini adalah yang begitu kan kawan-kawan sen inap-inap iji-ji-ji mantap kalau mantap next soal nomor cu disini sudah selesai dengan semua masalah namun apapun masalahnya minumnya tebotos seru-seru gitu ya selalu halipi masalah jangan semua jadi semuanya push solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kan kan ya soalnya kayak gini nih kita baca lagi bareng-bareng sebuah mesin fotokopi dengan kecepatan konstan dapat mempotokopi 250 lembar dalam waktu 6 menit berapa lama diperlukan untuk mempotokopi 50 lembar blablabla berarti disini ada kecepatan konstan motokopi 50 lembar dalam waktu 60 menit oke ada lembar lah gitu ya lembar ada menit waktu itu menit ya berarti buat kecepat lagi tabiannya kalau kan enggak usah nanti ya kalau ngertet langsung aja gitu ini biar kau kamu aja kayak gitu buat sini 250 lembar itu selesai dalam waktu 6 menit Bagaimana kalau ingin 50 lembar kita perhatikan sebelum kita kerjakan dengan cara itu senilai atau berbaliknya kita tentukan dulu ke sini semakin besar kecil ya 250 jadi 50 iya betul kecil berarti atau boleh berkurang gitu boleh kalau 250 lembar itu 6 menit kalau 50 lembar kira-kira semakin lama semakin cepat cepat kan eknya ini berarti ke sini berkurang juga ini kurang juga ya kan ini kurang juga Nah kalau disini kurang disini kurang makanya perbandingan dipakai perbandingan senilai jadi kalau perbandingan kecil itu tetap 250 per 50 dia sama dengan enam per ek kai gitu ya silang dikali silang ke sini dikali sang sini jadi 250 X sama dengan enam kali ini terbang sini kali 50 kalau kita mencari x batik enam kali 50 dibagi 250 jadi ini 306 kali kali aja jangan takut bisa bikin hanya nih dikiranya 650 gitu ya pada enam kali mauluh 300 kan ya dibagi 250 ini no no kita cerit aja cut-cerot ya 30 bagi 25 berapa 30 50 bagi 25 kode aja kesini dapat 11 kali 25 25 sisa 5 ini dia karena nggak bisa dibagi 25 berarti koma kasih no 50 bagi 25 Iya betul dua ya 1,2 berarti abadanya 1,2 apa menit satuannya Oh ternyata kalau kita mau memotokopi mempotokopi ya dikata bakunya fotokopi ya awas kawan-kawan nih kita sama aku itu untuk fotokopi itu yang kalau pakai imanmu berarti mempotokopi eh gitu ya jadi itu 1,2 menit ternyata berarti cek di of it ada enggak ada ternyata jamban uliwati yang B begitu kan kawan ansen hidup-hidup ijijis jadi seri mantap kalau mantap next soal nomor 3 disini sudah sedihkan semua masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botol susu gitu ya selalu ada masalah yang semuanya di semuai plus solution berapa iya betul biar inspirasi itu kan ya soalnya kayak gini nih kayak gini ya sebuah pekerjaan selesai dikerjakan oleh dua orang selama 12 hari jika pekerjaan ditambah sebanyak enam orang maka waktu yang diperlukan untuk misalkan sebut adalah bla 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 berarti ada orang di sini ada hari ah gitu ya buat lagi tabelnya biar mudah tanggungan akan Hai berapa orangnya pertama ada dua orang selesai dalam waktu 12 hari jika pekerja ditambah sebanyak enam orang kalau asalnya dua ditambah enam berarti jadi berapa jadi delapan kawan-kawan ya jadi 8 hari itu edipan orang gitu hasilnya 2 orang jika bekerja ditambah sebanyak enam orang bahwa tidak apa orang yang maka waktu yang perlukan untuk misalkan itu adalah blablabla berarti yang ini yang ternyata oke sebelum kita tentukan dia pakai perbandingan senilai atau berbalik nilai kita cek dulu ke bawah semakin besar semakin kecil besar atau boleh kandikalkan plus kalau ini kira-kira kalau orang 12 hari kalau delapan orang semakin lama semakin cepat cepat kan berarti kalau semakin cepat berarti semakin besar semakin kecil-kecil kecil alias berkurang berarti kalau besar kecil maka gunakan perbandingan berbalik nilai jadi 22 per delapan sama dengan ek harusnya 12 per ek dibalik ek per 12 gitu karena kita akan mencari ek ya udah ya terbang ke sini jadi dua per delapan kalikan 12 sama dengan ek ini kan bisa coret 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 cut cerwet gitu ya 2 bagi 2 1 8 bagi 2 4 12 bagi 4 kan bisa tuh coret lagi cut cerwet jadi berapa tuh 24 iya betul 3 ya jadi ternyata jalan-jalan ke sini eknya sama dengan 3 alias tiga itu dah tiga hari itu ada yang ada ternyata jalan-jalan yang begitu kan kawan-jalan jadi kalau dua orang itu diselesai dalam 12 hari karena sedikit-kawan orang banyak orang maka dia akan selesai sama tiga hari lebih cepat jadi lebih banyak bekerja nanti akan lebih cepat selesainya gitu kan kawan-jalan anzen kirap-inap iji-ji-ji-ji mantap kalau mantap nih soal nomor 4 nih disini sudah sedihkan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya tebut tersesok dia selalu dari masalah yang semuanya semua ipus solution berapa iya betul biar di sirasi gitu kan ya soalnya kayak gini kayak gini lagi gitu ya kita baca lagi bareng-bareng kalau sebuah pekerjaan susah dikerjakan dua orang selama dua pesari oh sama kayak barusan ya bedanya apa bedanya jika pekerja ditambah menjadi enam awas nih kalau tadi mah jika pekerja wassa yang tadi, balik lagi, jika pekerja ditambah sebanyak 6 orang ditambah sebanyak 6 orang, berarti jadi 8 kalau sekarang kalimatnya jika pekerja ditambah menjadi 6 oh, asalnya 2, ditambah jadi 6, jadi nanti kawan-kawan jangan jumlahin 2, tambah 6 jadi 8, enggak gitu, kenapa? karena disini ada kata menjadi, awas takutnya nanti ada soal yang seperti ini siapa tahu ada soal yang seperti menjebak jebakan Batman jadi nanti kawan-kawan disini tetap ada orang tulis dulu, ada kolom hari buat kolomnya kolom, kolom, kolom kolom, nah pertama 2 orang selesai dalam waktu 12 hari kalau pekerja ditambah menjadi 6 oh, berarti asalnya 2 jadi 6 kalau tadi itu ditambah sebanyak 6 orang berarti 2 jadi 8, karena ditambah sebanyak kalau memang 2 ditambah menjadi 6, oh berarti 2 ditambah berapa dia? ditambah 4 gitu kawan-kawan sebelum kita, lagi-lagi sebelum kita kerjakan dia dengan senilai atau berbalik nilai kita cek kesini semakin besar atau kecil ya? besar kira-kira kesini semakin besar atau kecil ya? kalau 2 orang 12 hari kalau 6 orang kira-kira semakin cepat atau semakin lama? cepat, kalau cepat berarti kan berkurang oh berarti kurang oh lagi-lagi berbalik nilai ini berarti 2 per 6 sama dengan harusnya 12 per X berarti dibalik X per 12 karena kita mencari X, ini kali silang ke sini oke, jadi ini 2 per 6 kali kan 12 12 kan bisa bagi 6 cari-cari cut cerawat gini ya 12 bagi 6 kan 2 sebenarnya X jadi X-nya berapa tuh? iya betul, 4 ada kan option? yang B begitu kan kawan-kawan ya? jadi awas hati-hati ketika nanti menemukan soal seperti ini ada ditambah sebanyak 6 orang ada ditambah menjadi kalau nanti ditambah menjadi 5 menjadi 4 berarti jangan ditambahin 2-nya dengan 4 atau 5 atau 6 jadi udah dia nilainya itu oh ternyata ditambahnya 4 gitu cuma gak disebutin karena sudah aja menjadinya beda kalau nanti di kalibannya jika pekerja ditambah sebanyak 6 orang baru tambahin 6 jika pekerja ditambah sebanyak 4 orang berarti baru jadi 6 gitu kalau ditambah sebanyak 6 berarti 8 kalau ditambah sebanyak 10 berarti jadi 12 gitu kan kawan-kawan ya? siapa tau nanti soalnya seperti ini karena nanti kemungkinan soal di SKD gak rumit gitu yang mudah gitu kan kawan-kawan cuman ada nanti ada jebakan batman lihat disini gitu kan begitu kan kawan ansen inap-inap iji-ji-ji setelah sini mantap kalau mantap next soal nomor 5 nih disini sudah sedikan sebuah masalah namun apa masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya selalu ada masalahnya semuanya jadi semuanya push solution biar apa? iya betul biar diserasi gitu kan kawan-nya soalnya kayak gini kayak gini lagi kita baca bareng-bareng ya jika suatu pekerjaan mempotokopi dikerjakan di suatu pekerjaan mempotokopi kejut sebuah mesin jika suatu pekerjaan mempotokopi dikerjakan dengan mensa O gitu ya jika suatu pekerjaan mempotokopi dikerjakan dengan mesin 1, 2, atau 3 saja maka pekerjaan sebut akan selesai dalam waktu berturut-turut 16 menit 36 menit dan 32 menit jika ketiga mesin digunakan bersama-sama selama 6 menit maka percayaan mempotokopi sebut adalah selesai blablabla A 0,5 bagian B 0,7 bagian C 0,6 bagian E D 0,65 bagian terus E 0,25 bagian ok jadi kawan-kawan soal ini agak sedikit hot ini kemungkinan besar sih gak keluar ya kayaknya karena lumayan susah gitu ya tapi siapa tahu gak apa-apa kalau untuk kita belajar gak apa-apa sebagai tambahan pengetahuan aja nanti ketika soal siapapun yang keluar nanti kita sudah terbiasa jadi kalau nanti kawan-kawan ketemu dengan soal seperti ini maka cara yang dikerjakan adalah karena ini ada suatu pekerjaan ada 3 mesin berarti 1 pekerjaan ini selesai oleh 16 menit oleh mesin 1 karena mereka akan bekerja bersama-sama ya sudah tambahin dengan 1 per 32 tambahin juga 1 per 32 karena ada 3 mesin mesin 1 mesin 2 mesin 3 itu kan ya sama dengan berapa nah gitu karena ini gak sama penyebutnya berarti samain sama kawan-kawan penyebutnya per 32 32 bagi 16 2 iya betul 2 kali 1 2 plus kan plus 32 bagi 32 1 kali 1 1 32 bagi 32 1 kali 1 1 berarti ini sama aja dengan 4 per 32 ini bisa diperkecil ya nih kita coret-coret cerawat jadi 1 per 4 bagi 1 32 bagi 4 8 oh 1 per 8 nah karena mereka dikerjakan selama 6 menit ini kan mereka bersama-sama bekerjanya selama 6 menit nah berarti 1 per 8 nya kalikan 6 menit gitu kan kalau ini aja jadi gak pakai perbandingan sinilah ataupun berbalik nilai tapi langsung disini gitu kawan-kawan kalikan ini berarti 6 per 8 6 bagi 8 berarti dapat berapa 6 bagi 8 0, ya 60 dapat 7 ya 7 ke-8 56 7 ke-8 56 sisa 4 berarti 40 40 bagi 85 oh ternyata selesainya itu 0,75 bagian ada ada ternyata